Hai sahabat rajut, selamat datang kembali di channel Gabriella Hari ini saya akan berbagi tutorial cara merajut tas kecil Seperti ini Ikuti terus ya videonya Siapkan alat dan bahannya Disini saya menggunakan benang warna rose gold Pink Lem bakar Dan mutiara untuk bunganya Penanda Jarum Hakpen Korek Dan ring day Kita mulai buat slip knot Dan 12 chain ya Kita lanjut buat 10 single crochet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan di lubang ujung ini kita isi dengan 3 single crochet ya Satu Dua Tiga Dan kita lanjut buat 9 single crochet Setelah menonton! Dan kita lanjutkan buku Dan kita lanjutkan buku Dan kita lanjutkan buku Dan di lubang awal ini Kita isi lagi dengan Dua single crochet Satu Dua Lanjut Round 2 Di round 2 Kita isi dengan Single crochet kelilingnya Jadi setiap lubang Kita isi dengan Single crochet Oke kita lanjut buat sampai ujung Slip stitch Lanjut round 3 Buat 3 chain Kita skip 1 Dan lanjut buat 2 Double crochet 1 2 Dan kita buat double crochet Kita buat double crochet di lubang yang kita skip ini Oke Kita lanjut Skip 1 Dan di lubang selanjutnya Dan di lubang selanjutnya kita isi Double crochet 2 kali 1 2 Dan kita lanjut buat double crochet di lubang yang kita skip Dan kita lanjut buat double crochet di lubang yang kita skip Oke Seperti ini Dan kita ulangin sampai ujung ya Oke ini kita sudah di ujung Kita slip stitch di chain ketiga Oke lanjut Oke lanjut Drone 4 Buat 3 chain Skip 1 Dan lanjut buat 2 double crochet 1 1 1 2 Dan lanjut buat double crochet di lubang yang kita skip Dan ulangin Skip 1 Lanjut buat 2 double crochet 1 1 1 Dan buat double crochet di lubang yang kita skip Ulangin Skip 1 Lanjut buat 2 double crochet Buat 1 double crochet di lubang yang kita skip Seperti ini Dan kita lanjut buat sampai di round 5 Oke selesai round 5 Dan kita lanjut slip stitch Jan 1 Jan 1 Potong benang dan terapikan ya Lanjut buat slip knot Dan kita buat 20 single crochet di dalam ring ini Kita tarik benang Kita tarik benang Slip stitch Dan lanjut buat 20 single crochet ya Bao Do Crime You know Look at that oke sudah 20 single crochet dan kita slip stitch chain 1 dan kita potong benang dan sisakan benang untuk jahit ya dan buat 2 seperti ini dan kita lanjut jahit pakai jarum oke kita jahit kita jahit di setiap lubangnya ya seperti ini oke oke setiap lubang kita jahit dan selesaikan jahitnya ya lanjut buat bunganya buat magic ring chain 2 buat 2 double crochet 1 2 dan chain 2 slip stitch ulangin chain 2 2 double crochet chain 2 dan slip stitch dan kita buat 3 kali lagi ya oke oke kita sudah buat 5 kelopak kita potong benang tarik dan kita pasang mutiaranya oke 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 lanjut kita jahitkan ke bunganya selesai kita potong benang kita potong benang dan rapikan ya dan lanjut tempelkan oke sudah jadi tas mini kita sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat ya jangan lupa like subscribe dan komen dan share ke media sosial kalian ya dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih bye bye